Intro Halo teman teman balik lagi sama ponceng nuk doho disini yaitu di channel noansa kucing dan untuk kamu yang baru mampir dan baru tau channel ini sebelumnya ayo subscribe channel noansa kucing ini sebagai bentuk dukungan kamu supaya kita lebih rajin lagi memberikan tips dan informasi mengenai perawatan kucing dan terima kasih atas dukungannya teman teman dan untuk kamu yang ingin dibuatkan tips perawatan kucing silahkan tulis di kolom komentar ya mengenai apapun yang berhubungan dengan kucing mengenai perawatan atau informasi atau tips lainnya kalau kita bisa akan kita buatkan videonya dan mohon maklum dan dimaafkan ya jika ada kekurangan dan kelebihan dalam video ini terima kasih dan selamat menonton jadi kali ini gue ingin berbagi mengenai cara merawat anak kucing yang baru lahir sebelumnya perhatikan dulu usia berapa anak kucing yang mau kamu rawat karena tips ini membahas anak kucing yang baru lahir soalnya beda usia bisa beda juga loh teman teman perawatannya biasanya yang sedikit agak lebih susah itu untuk merawat kucing kucing yang usia 2,5 bulan ke atas oke kita balik ke topik merawat anak kucing yang baru lahir yang pertama sediakan tempat yang sejuk untuk induk dan anaknya ingat ya teman teman sejuk yang artinya bukan tempat yang dingin atau juga hangat suhu idealnya kucing 26 derajat celcius tidak terlalu panas tidak terlalu dingin kenapa harus sejuk? karena induk kucing harus karena induk kucing bisa merasakan kepanasan juga jika tempatnya panas dan jika kedinginan tidak bagus untuk si bayi kucing apalagi yang baru lahir dan tipsnya kamu bisa berikan box atau kedus dengan alas kain handuk atau kain-kain seperti keset untuk induk kucing dan anak-anaknya atau juga biarkan si induk memilih tempat yang disukai terlebih dahulu untuk merawat anaknya contohnya di laci meja tv, di balik kursi, kemudian di tempat-tempat yang dipilihnya kamu sediakan saja box atau kotak atau kedus dan diberikan alas seperti keset kecil atau handuk atau kain untuk si induk kucing dan anak-anak kucing tersebut yang penting ingat satu hal jaga suhu ruangannya tetap sejuk dan tidak panas tidak dingin itu yang pertama yang kedua sediakan makanan yang dibutuhkan untuk induk kucing berikan dan sediakan di tempat makanan biskuit kesukaan induk kucing kamu dan jangan lupa berikan makanan tambahan lainnya seperti white food atau daging ayam untuk menambah protein dan nutrisi untuk induk kucing kenapa sih kita memerlukan makanan tambahan untuk induk kucing yang lagi menyusui atau merawat anaknya ini menggunakan white food dan juga ayam-ayam mertebus kenapa? jawabannya adalah untuk mensuplai atau menambahkan gizi dan nutrisi yang dibutuhkan pada saat kucing menyusui karena kalau si induk kucing lagi menyusui segala asupan makanan yang diserap ke dalam tubuhnya itu akan memproduksi air susu untuk anaknya jadi semakin bagus makanan yang diserapnya dan semakin banyak nutrisi dan protein dan vitamin yang ada di dalam asupan makanan yang telah diserap itu akan membuat kualitas asinya semakin bagus dan baik dan tentunya itu akan bagus untuk kesehatan anak-anak kucing tersebut oh iya jangan lupa satu lagi gue ingetin kalau misalnya kalian cuma mau berikan biskuit saja itu bisa tidak menutup kemungkinan kucing atau si induk kucingnya ini kelaperan makanya dikasih white food ataupun juga daging ayam supaya dia ngerasa kenyang karena kalau induk kucing lagi menyusui itu suka cepat lapar guys itu dia kemudian yang ketiga jangan pernah memegang dengan sengaja anak bayi kucing kenapa? ini akan membuat induk kucing merasa tidak aman dan tidak nyaman sehingga berpotensi untuk memindahkan anak-anaknya atau bahkan tidak menyusui anaknya jadi biarkan aja si induk membawa anaknya itu kemana dan kemudian kalau misalnya udah menemukan satu tempat kalian bisa siapin aja kayak dus kardus atau box atau kotak apapun itu yang dialasin kain tapi jika suatu keadaan ada yang mengharuskan kamu mengambil anaknya itu tidak apa-apa contohnya si induknya memiliki tiga ekor anak tapi yang dipindahkan hanya dua satu ekor ketinggalan coba bawa induknya ke anaknya yang tertinggal tersebut namun jika tidak dibawanya juga sama si induk kalian boleh membawa anaknya itu ke tempat si induknya tersebut kemudian yang ketiga yang ketiga eh yang keempat yang keempat adalah berikan vitamin vitamin bisa kamu memberikan yang merknya itu Nutri Plus Gel ini harganya Rp 115.000an atau bisa lebih bisa kurang tergantung toko dan pet shop berbeda-beda harganya vitamin ini berguna untuk memaksimalkan nutrisi dan vitamin yang diperlukan oleh si kucing bahkan vitamin ini berguna untuk menambah nafsu makan kucing menjadi bagus banget dan itu bermanfaat banget untuk kucing yang lagi baru melahirkan dan menyusui dan yang terakhir kelima dan yang terakhir yang kelima bagaimana jika induk kucing suka memindah-mindahkan anaknya ini merupakan salah satu permasalahan yang sangat sering terjadi karena kadang kita khawatir takut terjadi apa-apa dengan anaknya dan sebelumnya kalian perlu ketahuin dulu guys kamu gak perlu khawatir sebetulnya induk kucing itu lebih bisa memilih tempat yang tepat yang paling aman nyaman untuk dia merawat anaknya biarkan si induk kucing memindahkan anaknya asalkan tidak ke tempat yang mengganggu barang-barang kita seperti lemari pakai, lemari dapur dan lain-lain lalu solusinya gimana bang? solusinya adalah sediakan satu kandang yang cukup besar dan layak untuk satu ekor kucing dewasa berikut dengan anak-anaknya sebelumnya alaskan kandangnya menggunakan kain atau keset atau apapun yang membuat kandang tersebut tidak membahayakan anak kucing supaya tidak jeblos di sela-sela kandang tersebut karena anak kucing kan masih kecil dan gerigi atau sela-sela kandang itu kan besi-besi agak jauh takutnya dia jeblos ke sana dan kakinya nyangkut bisa patah kemudian tempatkan di pojokan ruangan atau kamar yang sepi dari kegiatan manusia agar si induk kucing dan tidak merasa terganggu kemudian ditutupin sama kain supaya kelihatan lebih gelap dan dia merasa lebih private atau merasa lebih safe dan nyaman dan itu dia teman-teman tips merawat kucing yang baru lahir intinya kurang lebih kalian harus merawat induknya lebih telaten lagi karena jika induknya kurang makan, kurang nyaman maka akan mempengaruhi induk kucing dalam merawat anaknya yang akhirnya bisa berdampak buruk terhadap anaknya tersebut mungkin tidak dirawat, mungkin ditinggalkan, mungkin dipindah-pindahkan dan berbagai macam banyak hal lainnya oke sekian dari penuasa kucing dan semoga bermanfaat videonya juga bermanfaat silahkan di share video ini dan terima kasih sudah menonton bye bye sub indo by broth3rmax